Oke guys, balik lagi di channel gue Jadi pada video kali ini gue bakalan jelasin ke kalian Teknik keyframe yang banyak orang gak tau guys ya Untuk tekniknya sendiri disini keliatan biasa aja Tapi sangat berguna saat kalian ngedit guys Nah untuk jenis videonya gue bakalan kasih liat guys kayak gini Nah seperti itu, jadi teknik keyframenya itu biasa aja Kelihatan zoom in dan zoom out Tapi yang berbeda itu di timelinenya guys Oke langsung saja ke tutorialnya guys ya Dan sebelum itu jangan lupa support gue guys ya Dengan subscribe channel ini Biar gue lebih semangat lagi buat kontennya guys ya Oke guys, jika sudah kita lanjut ke tutorialnya guys Nah seperti biasa kalian buka dulu aplikasi PN Selanjutnya buat proyek, klik tanda plus di bawah Setelah itu pilih proyek baru Nah untuk contohnya sendiri disini gue masukin satu video aja Oke video ini aja guys ya Nah setelah itu kalian scroll ke sebelah kanan Ke ujung, ini volume nya kita hilangin dulu Oke kita scroll ke ujung Kalian pilih ke depan ini guys Jadi kita naikin ke atas Nah seperti ini guys Nah kalian bisa lihat sendiri Background bawahnya itu jadi hitam guys ya Dan videonya itu pindah ke atas Soalnya kita bakalan buat keyframe zoom in zoom out nya Caranya itu kalian klik video yang di atas ini Di layarnya Lalu kalian tambahkan 3 keyframe seperti ini Lalu kalian arahin ke keyframe yang di tengah Selanjutnya kalian zoom in guys Nah seperti ini Nah jika sudah kalian pilih videonya Lalu kalian scroll ke kanan Pilih ke belakang Jadi dia pindah ke bawah guys Nah kasusnya itu bakalan seperti ini Kalian bakalan lihat video kalian itu mengecil guys Nah ini terjadi karena ukuran video kalian Belum kalian pilih guys Nah untuk ukuran atau resolusi videonya Kalian bisa lihat di atas Nah ini dia guys Ini belum kalian ubah tadi di awal Jadi tampilannya bakalan kayak gini Nah gimana caranya biar kembali lagi seperti semula Tapi untuk keyframe nya tetap ada Nah caranya itu kalian scroll lagi ke kanan Kalian naikin seperti ini Selanjutnya kalian hapus keyframe nya guys Kalian hapus Oke ini kalian hapus Kita hapus juga Nah selanjutnya kita pilih ukuran videonya guys Kita pakai disini model youtube guys ya Nah seperti ini Itu karena resolusi videonya sepanjang guys Seperti ukuran resolusi youtube Nah selanjutnya kalian sesuaiin aja Kalian besarin Sampai layarnya full seperti ini Nah jika sudah kalian bisa Tambahkan keyframe yang tadi Lalu seperti yang di awal Kalian zoom in Di keyframe yang di tengah guys Seperti ini Nah hasilnya itu bakalan kayak gini Nah jika sudah baru kalian turunin lagi guys Nah ini dia hasilnya Oke gak ngelag guys ya Ini kita hapus dulu Ini juga kita hapus Oke tampilannya itu bakalan kayak gini Ya seperti itu Nah kalian bisa lihat sendiri Ini tampilannya seperti bukan Belum di edit sama sekali guys ya Nah kalian bisa lihat sendiri Tampilannya lebih rapi Seperti belum di edit Nah untuk teknik ini Kelihatan simple Tapi sangat berguna sekali Saat kalian ngedit guys ya Terutama saat kalian ingin Menambahkan layer Atau video di atas Karena maksimalnya disini Cuman 5 Jadi dengan teknik ini Kalian bisa terhitung Itu jadi 6 layer guys Setidaknya ini lebih baik guys ya Daripada kalian Buat seperti tadi Kalian naikin Tapi video yang di bawahnya Itu warna hitam kosong Seperti tadi guys ya Nah mungkin cukup sekian Tutorial dari gue Kurang lebih nyaman maaf guys ya Dan jangan lupa tetap Terima kasih